Halo Hai Hai juga ini siapa nih namanya nih Sherina coba ya kita cek di pendaftaran Nah ini dia 2019 ya daftarnya ya di Delta terus gimana gimana sekarang Alhamdulillah diterima dimana nih Oke kalau menurut kamu dari SMA2 ini ada gasi tahun-tahun sebelumnya yang masuk IPDN kalau kakak kala sih banyak yang di IPDN banyak banget terus tahun ini gimana berapa sih yang keterima di Sidoarjo kalau dari Sidoarjo tahun ini ada tiga anak tiga anak Oke ini juga IPDN ya Alhamdulillah terus sekarang untuk adik-adik kelasmu nih gimana lo kasih motivasi mungkin buat IPDN lain atau sekpin lainnya ya jadi yang untuk adik-adik kelas semuanya di sekolah kedinasan ini kan ada banyak sekali jadi minat bakatnya adik-adik semua itu mulai sekarang dikali gimana nah sekolah kedinasan ada banyak ada STAN, STIS, ada IPDN salah satunya juga nah dari situ itu anda ada adik-adik semua bisa milih tuh sesuai dengan minat bakat yang masing-masing eh nih kita ke sebelah dulu ya ih ganteng nih siapa namanya siapa namanya siapa namanya bisa ya Bagasi Bintang saya Putra Oh Bagasi kita lihat ya ini tadi Syairina dia dari SMA2 Sido ada jadi untuk adik-adik SMA2 jangan ragu ya udah tadi jawabah bagas bagas mana ini ya Iya Iya nah ini dia Oh iya 2019 berarti masuk Delta tahun berapa tahun 2019 dong Oke dulu kenapa sih pilih Delta guys karena sebenarnya saya ini ingin masuk STAN Iya tapi berhubung tahun 2020 itu STANnya tutup jadi saya pindah ke IPDN karena di STAN sama IPDN minat saya tuh sama-sama di jurusan yang banyak fisiknya gitu biar apa badan saya terus terjaga Oke dari SMA berapa guys Oh iya di sini SMA1 loh ya bener ya SMA1 ya ya ini Mas dari tahun ke tahun tuh kerjasama atau hubungan baik dengan Pak Witt SMA1 kenal guys Pak guru BK Pak Witt terus di sini Oh iya ini info dari Delta dari saran siapa dulu daftar Delta dulu di sini saran dari Mbak Antika Oke itu lulusan dari Smanisda juga mes Nah itu makasih ya Kak Antika sudah sudah merekomendasikan Delta kepada orang lain Nah sekarang nih untuk dua-duanya menurut kamu worth it gasih atau untuk adik-adik kelas kamu untuk resek din terus menyarankan untuk daftar bimbel di Delta kalau dari saya pribadi kalau lulusan dari sekolah kedinasan itu lebih terjamin jadi output dari lulusan itu sudah banyak ditempatkan langsung kita lulus sudah dapat pekerjaan dan untuk di Delta ini guru sama tenternya itu sangat menambah wawasan jadi mereka itu menginformasikan kepada murid-muridnya agar wah kita tahu kalau di kedinasan itu banyak sekali jenis-jenisnya bener ya tenter Delta itu sangat membantu sekali ya terus untuk cara daftar-daftarnya kemarin dikasih tahu gak di bimbing gak pastinya di bimbing Oke baik kalau untuk kamu gimana share kalau di sekolah kedinasan sih maksudnya worth it banget ya mas ya jadi kan kita itu ibaratnya selangka lebih maju daripada lainnya kan kita sudah masuk di situ tuh kita udah jadi CPNS kan jadi kita udah lulus tuh kita udah gak perlu mikir kerjaan lagi karena kita udah siap untuk ditempatkan di seluruh Indonesia dan untuk di Delta sendiri Delta itu sangat fasilitasi murid-muridnya juga datarnya pun juga asik terus asik banget pokoknya terus juga fasilitasnya ada di Delta juga kan baik kayak Wifi terus asiknya dengan kawan-kawan ya jadi itu ya adik-adik itu salah satu dari dua sih salah dua dari tiga ya salah dua dari tiga siswa Sido Harjo yang lolos ke IPDR so untuk kalian anak-anak SMA di Sido Harjo jangan ragu untuk pilih Delta karena Delta terbukti dari sejak tahun 2017 see you sampai bergabung di Delta